Kerajaan Barat adalah kerajaan yang berkembang pesat. Dengan bangunan-bangunan yang indah dan begitu megah, serta kaum bangsawan mereka yang termahsyur. Apakah kau buta? Aku tidak mengerti bagaimana rakyat jelata yang bau sepertimu bisa masuk ke sini. Semua yang ada di tubuhku adalah barang-barang berharga. Jangan sentuh, aku tidak bisa menggunakan barang kontor. Jika demikian, dapatkah Tuan Putri memberikannya padaku? Kalungku, prajurit, tangkap pencuri itu. Ayo, kemarilah dan tangkap aku. Di tempat ini, ada banyak begitu ras berbeda selain manusia. Karena ras itu berstatus rendah dan miskin, mereka sering harus tinggal di daerah kumuh. Begitu jauh berbeda dengan kemegahan dan kemewahan istana kerajaan. Suku kucing adalah salah satu ras itu. Mereka mencuri dari orang kaya dan memberikan hasil curian mereka kepada orang miskin. Bagi keluarga kerajaan, suku kucing adalah ras yang sangat berbahaya. Adapun bagi rakyat miskin, mereka adalah kesatria yang melindungi kepentingan rakyat. Catherine adalah penerus kebanggaan suku kucing. Tak satupun dari aksi pencuriannya tidak berhasil. Kat, ada kabar buruk. Tenanglah. Kalung ini bernilai 20 karung beras. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan makanan untuk bulan ini di seluruh wilayah. Tidak ada kabar buruk yang bisa membuat suasana hatiku semakin buruk. Keputusan untuk menghancurkan daerah kumuh baru saja disetujui oleh Earl. Menurut jadwal, dalam sebulan kita semua tidak punya tempat tinggal. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Earl selalu membenci orang-orang yang berbeda dengannya. Dia pikir daerah kumuh adalah tempat yang banyak pencuri. Dia sudah lama ingin menghancurkan tempat ini. Apakah kau tidak tahu? Aku tidak akan membiarkannya. Kita harus melakukan sesuatu. Jika tidak ada tempat tinggal, apa yang akan terjadi pada mereka semua? Sebenarnya, tidak ada jalan lagi. Hanya kau yang bisa melakukan ini. Kat. Satu-satunya cara yang disebutkan Adam adalah menyelinap ke pesta ulang tahun ke-18 Pangeran Daniel dan mencuri segel untuk membatalkan keputusan itu. Adam lalu memberitahu Kat sebuah rahasia untuk dapat menjalankan misi ini. Pangeran suka bermain-main. Oh, sangat kejam. Rakyat begitu menderita. Kerajaan berantakan. Raja sudah lama meninggal. Pangeran masih terlalu muda. Ol dan Tela yang mengambil alih pemerintahan. Ketika pangeran berusia 18 tahun, dia harus menyerahkan tahta. Berbeda dengan Ol yang jahat dan diktator, orang-orang mengatakan pangeran adalah orang yang paling tidak berguna di istana. Namun meskipun Ol memiliki kekuatan nyata, semuanya masih harus disegel oleh pangeran untuk dijalankan. Karena itu, hubungan mereka tidak harmonis. Berkali-kali sang Ol berusaha mencari cara untuk melenyapkan pangeran, namun gagal. Karena pangeran Daniel selalu diberkahi perlindungan dewa hingga usia 18 tahun. Semua luka yang dialaminya dapat sembuh dengan cepat dalam waktu semalam. Asalkan tidak fatal. Dengan bantuan Adam, Kat menyamar, menyelinap ke pesta pangeran. Dengan cepat, dia mampu menarik perhatian pangeran yang dikenal nakal. Daniel mengikuti, menggoda Kat di taman istana. Pemuda tampan, maukah kau berdansa denganku? Tentu saja, Nona cantik. Mereka lalu berdansa dengan penuh semangat. Saat pangeran tenggelam dalam suasana itu, Kat berusaha mengambil segel di dada Daniel. Tanpa diduga, pangeran Daniel lebih cepat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melangkah mundur dengan hati-hati. Oh tidak, tidak. Menyadari ada bahaya, pangeran ternyata bukanlah sosok yang tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti yang dikabarkan, dia bahkan mampu menandingi Kat. Kat dengan cepat melarikan diri. Jenis ras kucing? Pangeran menyadari niat suku kucing. Berpikir bahwa Kat adalah antek yang dikirim oleh Earl untuk mencuri segel, dia segera mengejarnya sampai akhir. Mengejar hingga di dekat daerah kumuh, dia akhirnya kehilangan jejak Kat. Temukan dia, bahkan jika kita harus mengobrak aprik tempat kumuh ini. Pangeran, ampuni saya. Kau bukan prajurit kerajaan. Kau prajurit Earl. Pangeran akan segera tahu. Anak panah itu mengandung racun yang sangat melumpuhkan. Membuat pangeran, meskipun dengan kemampuan bela diri, tidak dapat bereaksi. Segel itu segera diambil oleh anak buah Earl. Sementara sang pangeran penuh dengan luka, berusaha mencari cara untuk kabur. Dalam perjalanan melarikan diri, pangeran diselamatkan oleh Kat dari prajurit yang mengejarnya. Karena begitu menguasai wilayah kumuh itu, Kat berhasil melarikan diri dari mereka. Melihat pangeran yang terluka parah, Kat tidak tahan. Dia pun merawatnya dengan sepenuh hati. Cepat makanlah, agar kau sembuh lalu keluar dari sini. Jika aku tahu kau kehilangan segelmu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Dengar, Kat. Setelah beberapa hari, aku mulai terbiasa dengan mulut beracunmu. Mengapa kau tidak terus mempertahankan sikap kejam dan jahatmu? Seperti saat kau baru terjaga. Kau bilang kau benci orang yang berbeda denganmu dan benci orang-orang miskin. Kau sekarang makan bubur orang miskin. Tidur di rumah orang miskin. Ingin membunuhku lagi? Benar-benar wanita jahat. Tapi ini tidak seburuk yang kukira. Sayangnya, hal-hal yang tidak seburuk seperti yang kau kira itu tidak akan ada lagi. Melalui kisah Kat, ternyata meskipun sang pangeran tidak menyukai orang-orang itu, dia tidak pernah menyegel keputusan apapun untuk menghancurkan pemukiman kumuh itu. Semua adalah keputusan Earl Dante. Saat itu, Adam datang membawa kabar penting. Ternyata, Earl mengumumkan bahwa sang pangeran telah dibunuh oleh suku kucing di daerah kumuh. Earl yang memegang segel akan naik tahta dalam waktu seminggu, mempercepat penghancuran daerah kumuh untuk membalaskan dendam sang pangeran. Mungkin kita bisa bekerja sama dengannya. Apakah kau percaya padanya? Dia berasal dari keluarga kerajaan. Ini untuk kepentingan bersama. Dia tidak seburuk yang kita kira. Maaf menguping, tapi kutegaskan, aku bukan orang jahat. Kau? Lain kali jika kalian hendak mengatakan sesuatu yang buruk, jangan keras-keras. Aku setuju untuk bekerja sama. Selama aku mendapatkan segalanya kembali, kalian akan kuizinkan untuk terus tinggal di tempat ini. Dengan cepat, Kat dan sang pangeran menyelinap ke kamar Earl. Lebih tepatnya, hanya Kat. Tolong, jangan membuatku semakin kecewa padamu. Jika aku tidak terluka, aku bisa mengendongmu dan terbang. Kat memberi isyarat kepada sang pangeran untuk memulai aksi. Melihat segal itu diletakkan di atas meja, Kat pun bergegas. Oh tidak, awas! Namun terlambat, Kat telah jatuh dalam jebakan. Dia hanya dapat melempar segal itu ke arah pangeran, lalu ditangkap olehnya. Oh pangeranku tersayang, aku jarang melihatmu membawa pulang tamu. Ternyata pangeran Daniel kita yang terhormat, punya hobi bermain dengan penjuri dari ras berbeda. Orang tua, lepaskan aku! Melepaskanmu? Baiklah, jika pangeran bersedia menyerahkan segal dan menukarnya, aku akan dengan senang hati melepaskanmu. Omong kosong, apakah kau pikir aku akan berkorban untuk seorang gadis dari ras yang berbeda? Kau tidak perlu memutuskan dengan tergesa-gesa. Sampai aku meminjam ekor dan telinga gadis cantik ini, kau bisa memutuskan. Kemudian, Oh mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya, berniat untuk mewujudkan kata-katanya menjadi kenyataan. Berhenti! Jangan sentuh dia! Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kat berjuang untuk menghentikan mereka. Pangeran menggelengkan kepalanya. Semakin bertekad dengan niatnya. Jangan lakukan itu! Kau sangat membenciku, bukan? Kau adalah gadis yang paling menarik yang pernah kutemui. Orang-orang membutuhkanmu untuk membantu mereka dibanding pangeran yang sembrono dan tidak berguna ini. Benar! Pangeran sangat sopan. Tidak apa-apa. Gadis itu tidak akan berguna bagiku. Kat berontak, namun tetap dibawa pergi oleh para-para jurid itu. Orang sangat gembira karena kali ini dia dapat melenyapkan pangeran Daniel. Sebab pangeran Daniel tidak lagi memiliki perlindungan dewa. Namun tidak disangka, pada saat itu bulan menghilang dan terjadilah gerhana bulan. Tiba-tiba, Daniel berubah menjadi manusia serigala, menjatuhkan Orr dan para pengawalnya. Kau! Kau! Bagaimana bisa? Daniel membuat Orr menyerahkan segelnya, mengirim pasukan untuk menangkapnya, dan menunggu persidangan. Ternyata, sang ratu ibu Daniel berasal dari ras yang berbeda. Dia adalah manusia serigala yang dilindungi oleh para dewa. Hal ini telah lama menjadi desas-desus yang dibuat raja untuk menyembunyikan asal-usul Daniel yang sebenarnya. Berbeda dengan manusia serigala lain yang berubah wujud saat melihat bulan, Daniel hanya berubah wujud menjadi manusia serigala pada saat malam gerhana. Setelah berurusan dengan Orr, Kat dan pangeran segera mengambil segel dan pergi untuk mencegah penghancuran daerah kumuh. Namun, mereka sudah terlambat. Di hadapan mereka, terlihat pemandangan kehancuran. Kau tahu, terkadang akhir adalah awal. Kisah baru ini, orang-orang di daerah kumuh serta seluruh bangsawan sedang menunggu kita untuk menulis sejarah baru. Mereka mengakhiri era kemiskinan dan rasisme untuk melangkah ke kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Pangeran Daniel pun naik tahta. Dia menjadi seorang raja yang mengasihi orang-orang miskin dan bersama Catherine membangun kerajaan yang lebih baik. Sejak itu, di Kerajaan Barat, tidak lagi ada diskriminasi antar ras. Semuanya hidup damai dan bahagia. Wah, Fairy Tales.